Upaya penjagaan penyakit mulu dan kuku PMK pada sapi terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Sebanyak 131 sapi milik peternak menerima suntikan vaksinasi. Sementara tercatat 32 sapi positif PMK dengan 10 diantaranya sudah sembuh. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun mencatat populasi sapi sebanyak 174 ekor. Dalam vaksinasi Senin pagi ini hanya 131 ekor sapi yang dapat dilakukan penyuntikan. Vaksinasi ini bagian dari upaya antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyuniken Febrianti mengatakan 131 sapi yang divaksin tersebar di 3 kecamatan diantaranya 48 ekor di Kecamatan Manguharjo, 46 ekor di Kecamatan Taman, serta 37 ekor di Kecamatan Kartoharjo. Sedangkan untuk 43 ekor belum dapat dilakukan vaksinasi karena masih sakit ataupun baru sembuh. Untuk data sapi yang terserang PMK sebanyak 32 ekor dengan 10 diantaranya sudah sembuh dan 0 kematian. Ya, jadi populasi sapi terutama yang kita punya adalah 174 tapi target sasaran untuk vaksin 131. Nah, sisihnya itu adalah sapi yang terindikasi sakit, baru sembuh dari sakit atau berada di lingkungan sapi yang sakit. Itu tidak menjadi sasaran dari vaksin hari ini. Per tanggal 26 kemarin kita catatan 39 mas. 39 itu ada di wilayah Kartoharjo Semua, terus yang sembuh 10. Yang lainnya masih proses pengobatan suportif yang dilakukan teman-teman dokter Iwan. Belum ada kematian gak? Alhamdulillah belum, jangan. Tapi ada yang sudah dipotong paksa ya. Jadi artinya secara prognosa dia susah sembuh. Kalau diobati akhirnya dipotong paksa dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dokter Iwan. Bantuan vaksinasi yang diterima sebanyak 3 botol yang berisi masing-masing 200 ml untuk dialokasikan 300 dosis. Sesuai rencana, ternak sapi tersebut bakal mendapatkan 3 kali vaksinasi. DKPP Kota Madiun terus melakukan pemantauan bagi sapi yang terserang PMK. Chris Wanto, JTV Madiun